dipilih nanti saya tunjukkan untuk grill-grillnya seperti apa ini dari mas Bewo yang ini lor ada dua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore, selamat sejahtera bagi kita semua nah ini masih dikerjakan punya Brewo Aosiu tanan mas Bre kita tahu apa mas? mas Bre kita tahu apa? 3D 3D grill dengan ketebalan ukurannya 1,4 dari kembar putra masih dikerjakan nah seperti ini proses pengerjaannya disini juga melayani las argon, mic dan lain-lain terus ini untuk pagar ini hiasan untuk pagar untuk ketebalan bisa request Rundaputra Indramayu oke, nah ini dia terus yang mana ya ini? kemarin kemarin berapa biji mas? kecenil kecenil 8 keswanda ada juga oh Brewo Dragon RWJ juga ada ini trendy juga nah ini masih berjalan ini lho ini masih proses cablon 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 berat cablon cablon belakangnya cablon dan disini untuk grillnya macam-macam lho bisa dipilih nanti saya tunjukkan untuk grill-grillnya batu-e lah batu-e seperti apa nanti bisa request sendiri dan disini lokasi tempat untuk kalau itu program atau moon setting nah ini masih dicetakkan ini saya tunjukkan jenis grill atau batu-e grill nah macam-macam lho jadi tidak hanya satu yang monoton seperti itu nah nanti bisa dipilih yang mana nah seperti ini berkah biaya laser cutting ini biasanya kayak Pak Aetna nih Mas Bre yang dimas Brewok biasanya yang kotak ini terus segi 6 ini 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 pilihan dari Mas Brewok yang ini lho ada dua ini yang segi 6 dan yang kotak seperti ini nanti kalau teman-teman pengen HD yang lain bisa dipilih diantara ini aplikasinya juga AutoCAD ya seperti ini tapi Mas Cain ini lulusannya bangunan loh ya kodol bangunan itu kan menjalur ke AutoCAD sudah jadi ini ini SMK Udanaw ya kodol jadi alumni berapa Mas tahun 2022 2022 aku kaya rong itu kelas Balulas aku angkatan kedua bangunannya lorong itu dingin ngarit mas ini lorong lorong alumni SMK Udanaw lorong ini ini bracket apa TTL oh ini bracket yang TTL oh ini punya yang guntur buana itu untuk grillnya brewok nah ini sudah jadi kembar putra pro audio minta duit ini bolong-bolongan emang lor kaya duit ini kan duit ini bobotnya kurang lebih 70 kilo kalau diuangkan bisa 49 49 ribu gara sekilohnya kita ngewu pokoknya tadi sempat ngobrol-ngobrol sama kronya yuk kita ke sana untuk melihat proses selanjutnya grillnya mau diapakan kita lihat sekarang mau di apa itu di buat pening lagi dirisi ilur nah seperti ini nah ini dia nah ini masih proses pembersihan atau pengamplasan dari pada grillnya ini ini fungsinya biar nanti powdernya itu bisa melakat jadi grillnya sudah jadi masih proses pengamplasan peningkatan saya bergeser di tempat pengecatan jenis apa masih ngecat powder coating nah lokasinya ada di dalam situ nanti disemprot di dalam situ dan ini yang sudah dipotong tadi disana bergeser disini ini proses pengamplasan sebelum di powder coating itu di amplas nah seperti ini contohnya ini dari mbak singok ini bak paratel kelihatannya ya paratel ada ada empat ada empat box basing lock nah ini dia nah seperti ini dan ini gantungan dari opo mau jenis opo jenis bracket 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 pa vera dari vera dan ini grillnya ini utra sabrina putri sabrina kondi mas roh oh sehingga reponobita nobitabok penggantian nobitabok putra sabrina dan ini dia ini deretan dari grill-grill yang masih digantung masih dipersihkan sebelum di dicat pakai powder powder apa cuman coating powder coating mesinnya ini ini alatnya ini bubuknya ada dalam jadi powder sih seperti bubuk kan powder bahasa inggris terima yuk nanti setelah ini pengecatannya disambung nanti lanjut menunggu masih dicat puliknya beriwok oh gitu ini ada mesin bubuk ya ini fungsinya untuk membuat apa itu bracket bracket biasanya ada bautnya ring dan juga seperti itu lengkap di sini sudah tersedia ini apa oke tepuk oh mesin tepuk kalau tengah ini mesin tepuk ya jadi grillnya ada yang di bagian pinggir itu kan biasa ada yang ditekuk nanti saya tunjukkan contohnya nah ini dia contohnya ini lor nah mesin tepuk tadi gunanya untuk melangkuk bagian pinggir pinggir ini ini saya contohkan seperti ini ini untuk panel kalau ini grill tepuk tepuk seperti ini nah ini prosesnya seperti ini lor ini masih mengisi angin jadi anginnya nanti akan digunakan sebagai tekanan ya jadi tekanannya biar pas nah ini alatnya ini nanti kalau anginnya tidak sesuai dengan tekanannya tidak maksimal hasilnya nah ini dia seperti ini bubuknya powder ya ini fungsinya atau digunakan untuk apa sini pengecatan itu nah lo embut banget setelah dicat nanti di masukkan ke sampingnya itu di open dengan secara nah seperti itu ini yang di powder miliknya Vasco miliknya Vasco Sengok ini ini lor proses penembuhan flat mesinnya ini yang digunakan presisi banget ya alat press ini neku ini ada piston oh dusiku lor nah ini bagian pinggir dusiku buat dusiku seperti itu oke dan ini proses ngecatan ya masih di kasih powder ini ada empat pesanan dari brewok ini kembar putra audio ini satu dua tiga box ini apa planar boss grill apa planar yang gadanya brewok ini apa sih planar ada empat nah seperti ini baluk lor diputar dibalik lalu disemprot lagi terus sekarang akan di oven nah ini tempat ini tempat untuk pemberian powder tadi nah prosesnya seperti ini ya nanti bawah situ kompor lor tempat bakarnya dari oli senanti apa itu disini ini bahan bakarnya pakai solar atau oli oli juga bisa ini blower nah ini blower untuk membantu tekanan di dalam atau itu blower di sini enggak bro pangg nambah panas blower gede ini untuk memper tinggi suhu terus di sini ada termometer layar temperatur untuk mengecek temperatur ini suhunya harus di atas 100 kurang lebih 200 celsius ya nanti di oven kurang lebih berapa satu sejaman 30 menit setelah jaman setelah itu tinggal apa bariki harus di mas mas setengah jam diangkat bisa jadi senanti hasilnya saya tunjukkan ya disana hasil dari ini apa itu pengovernan ini setelah dikasih powder tadi powder powder apa jenemang powder powder coating seperti itu lor ya nah ini saya tunggu ini fungsinya apa mas diincap ini lah kayak biar apa min min oh gitu min nya ben lengket ya powder biar lengket mas ini ini dia nah blower nya d nyalakan seperti ini kayak disebul ini api nya biar besar oke nah itu bahan bakar olinya antar antar malian ken ini sebelah sana selamat 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 ini agak beluk nah sudah nyala kalau nyala beluknya rapatnya agak nah sekarang tinggal menunggu setengah jam ke depan tutup oke seperti itu lor ya untuk hasilnya dilihat besok saya sekarang mau pamit dulu menuju ke markas brewok dan juga markasnya ST pusat ya markas stabilo toba untuk melihat persiapan untuk nanti acara rutinan disana ini sudah ditutup nah ini hasilnya seperti ini lor kok contohnya ya gilap mengkilap seperti ini nanti hasilnya besok saya shooting lagi untuk hasil kembar lagi kembar putra hasilnya seperti ini oke sementara itu dulu ya lor informasi dari sini tempat pembuatan grill brewok audio sampai jumpa di video saya selanjutnya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan mengkilapkan saya akhiri dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua oke see you next time noter phone mas jo makasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati